Berarti kita harus cari kandidat buat ketua RT yang baru. Kira-kira yang cocok siapa ya, Be? Kalau gue gimana? Ah, saya masih tujuh, Be. Bang Ojak, menurut Bang Ojak, beliin apa ya buat Angko? Bang Sianto ulang tahun. Enggak, Iyante tanyakan sesuatu buat Angko. Bang Yayan punya duit lo, Bian? Enggak juga, kan Yayan lo dapat kerja. Ya kenapa harus beli sesuatu buat Sianto? Sebenernya, Iyante gak enak sama Mbak Yuli sama atisnya. Gak enak kenapa? Ya gak enak Bang, selama itu udah nge-repotin atisnya sama Mbak Yuli. Semuanya tuh dibeliin dari sampo, sabun, pokoknya makanan juga. Ya kan, Yayan saudaranya dia, kagak apa-apa kali. Gak dekat aja Bang, gak enak. Gak enak itu, We, yang saya pengen beliin sesuatu buat Anto. Biar atisnya sama Mbak Yuli senang. Ya udah, beli mainan aja ke lo Sianto, Bang. Main Anto udah banyak. Baju? Ya itu, baju teyeng gak tau ukuran Anto. Hah, kalau gitu Bang Ojang juga gak tau. Eh, Bang, apa beliin kue aja ya? Nah, itu bener tuh. Kalau gitu sekarang kita langsung ke toko kue ya. Eh, jangan sekarang. Kalian tog beli dulu. Oh iya lupa. Oke, oke. Prak, toprak, toprak. Prak, toprak, toprak. Pak Indro. Ya mas. Alhamdulillah. Makan sini apa bungkus? Saya gak beli. Kalau enggak beli apa yang nanggil? Emang nyapa doang gak boleh Pak Indro. Ya boleh sih. Oh iya, kalau gitu saya nyeder lagi. Pak Indro, disini aja. Kenapa? Temenin saya, dari tadi itu saya bosan sendirian. Emangnya ngelayan gak ada Pak? Kalau Kang Cisna sih saya gak tau ya. Tapi kalau Bang Ojak, ke rumahnya Kang Cisna mau jeput yeyen. Loh, kenapa Bang Ojaknya ngantar? Kan Kang Cisna udah ada motor. Gak tau. Kenapa gak ditanya ke Bang Ojak? Si orang gak kepoan. Mau ditungguin, Yen? Iya. Yen. Bit, ayo. Interviewnya udah mulai. Ya. Yaudah. Bang Ojak, jalan ya. Jangan. Kan tadi minta ditungguin, Bang. Itu kan udah datang temennya. Mau tungguin apaan lagi? Maksudnya, Yen, itu ditungguin sampai selesai interview. Bukan malah ditunggu sampai temennya yang datang. Oh, bilang dong dari tadi. Kan udah bilang. Kita pergi interview dulu. Terus pergi ke toko kue. Yaudah, Yen masuk ya Bang. Yen. Yuk. Halo, Yen. Udah dimana? Udah deket. Deket mana? Deket minimarket di Gang Besar. Deket apaan? Itu mah masih jauh. Udah buruan kesini deh. Orderan lagi banyak nih. Iya, aku kesana sekarang. Yaudah buruan. Iya, sabar. Halo. Halo, Bob. Bisa jemput aku enggak? Kapan? Sekarang. Ya, maaf. Kalau sekarang enggak bisa. Memang kamu lagi di mana? Di kampus. Yaudah deh, kalau gitu. Belajarnya yang semangat ya, Bob. Iya, makasih ya. Sampai. Hai, turun. Saya nunggu di sini aja. Masa gue masuk sendirian? Ya, enggak apa-apa, Be. Tapi ini, Be. Tolong sampein ya. Doa saya buat Pak Sopyan. Semoga Pak Sopyan cepat sembuh. Oh, kagak dah. Kalau gitu, lo ngomong aja sendiri. Ayo turun. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada kong Naim. Ada saya juga, Naim. Iya, Kang Tisna. Karin juga lihat kok. Oh iya, ada apa kong, Kang Tisna? Gue mau jenguk Sopyan. Saya juga? Iya, kita berdua mau jenguk Sopyan. Oh, gitu. Yaudah, kalau gitu masuk dulu aja. Iya. Iya. Kita nunggu di sini aja ya. Engkong sama Kang Tisna nggak mau masuk dulu. Nggak usah. Lagian kita nggak lama-lama kok di sini. Yaudah, kalau gitu tunggu sebentar ya. Eh, siapa yang nyuruh duduk? Nggak ada. Kalau gitu jangan duduk. Itu namanya nggak Sopan. Iya, maaf. Kom, Kang Tisna, maaf. Ternyata bapaknya masih tidur. Oh, gitu. Kalau gitu gue titip ini ya. Sama salam buat Sopyan. Iya, kong. Makasih ya. Iya, sama-sama. Semoga Sopyan pulih cepat. Pulih cepat. Cepat pulih. Iya. Amin. Makasih ya, kong. Oh, iya. Kong sama Kang Tisna mau duduk dulu nggak? Mau Karin buatin kopi nggak? Oh, nggak usah. Kita langsung balik aja ya. Oh, gitu. Yaudah, kalau gitu, kong. Makasih banyak ya. Sekali lagi. Eh, lo nggak pulang nggak lo? Salah, Kang Tisna. Hati-hati. Be. Saya pamit ngojek ya. Eh, ntar dulu. Kenapa? Eh, anterin gue lah ke pemancingan. Bukannya tadi udah mancing. Nggak jadi. Yaudah, yuk. Apaan tuh, Kak? Buah? Buah apa? Jeruk sama jambu biji. Iya, aku mau dong. Eh? Nggak boleh. Ih, pelit banget sih. Bukannya pelit, dek. Ini tuh buah-buahan buat Bapak dari Kong Naim. Oh, kirain Kakak beli sendiri. Nggak. Kalau gitu Kakak beli buah dong. Ngapain? Kan udah ada nih. Ih, itu kan buat Bapak. Bukan buat aku. Ya udah, kalau kamu mau beli sendiri. Aku kan nggak punya uang, belum kerja. Kakak. Oh, iya. Yaudah deh. Udah tuh, udah aku transfer. Makasih, Kakak. Sama-sama. Kakak mau estelar gak? Aku traktir. Itu sih namanya bukan traktir. Orang duitnya juga dari Kakak. Hihihi. Iya sih. Kamu kok jadi estelar sih, dek? Tadi katanya mau beli buah. Estelar kan ada buahnya. Lebih seger lagi. Terserah. Astagfirullah. Astagfirullah. Aduh. Aduh. Be. Ini pancingannya, Be. Aduh. Depan aja. Tis. Kayaknya si Sofyan kecapean dah. Iya, Be. Apa sebaiknya si Sofyan mundur aja? Jadi ikut ART. Emangnya kenapa? Tadi gue udah bilang si Sofyan kecapean. Yang namanya kecapean, Ma. Udah biasa, Be. Kita juga kan sering capek. Iya. Tapi kan beda, Tis. Kan si Sofyan lagi sakit. Takutnya makin parah. Kalau dia tetap jadi ketua ART. Oh iya, iya. Kenapa saya gak kepikiran ya? Berarti kita harus cari kandidat buat ketua ART yang baru. Kira-kira yang cocok siapa ya, Be? Kalau gue gimana? Mas, saya masih tujuh, Be. Selain Bebe orang sini, Bebe itu orangnya tegas. Jadi pasti bakalan jadi ketua ART yang baik. Yang bener loh. Bener, Be. Saya akan orangnya jujur. Berangkat.